Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, alhamdulillah kita bisa update lang ini dan alhamdulillah daya masih dalam cadangan sehat walaupun agak pilot namun kita tidak mengurangi semangat daya untuk mensupport teman-teman pelapak yang ada di Robbening khususnya yang akan saya coba update kali ini yaitu lapak aksesoris ini punyanya Ning Fitri atau Ning Luna yang ada di Robbening jadi Fitri Aksesoris ini menyiapkan beberapa kebutuhan-kebutuhan untuk bros dan juga gerang beberapa kali, nah kita akan coba update karena sudah lama kita gak update disini kita lihat beberapa koleksi yang dan ini umumnya hasil karya beliau sendiri jadi rakitan sendiri, bahkan ada beberapa pelapak itu yang copy paste hasil karya beliau, tapi beliau tidak ada masalah yang penting poinnya adalah beliau tetap semangat untuk berkarya jadi beliau ini sebenarnya seniman koleksinya banyak banget dari atas ke bawah ini beberapa hasil karya dari Mbak Fitri salah satu seniman yang selalu konsisten memberikan beberapa pilihan-pilihan aksesoris buat kaum hawa Tuh Wih, baru juga baru juga mau opening Nih ini apa? Ini jadi buat apa kita? Jonteng? Oke saya rombak jadi kaum oke saya mau dit oh dirubah ya jadinya ya oke ini biasanya kalau kita buat kayak gini emang sudah ada pesanan atau inisiatif sendiri? inisiatif sendiri oh buat ini aja ya buat tambah pajangan ya oke nih teman-teman sebagian nanti akan di update status nanti akan di update status jadi teman-teman nanti betul berarti untuk materialnya ini batu pirus ya oke materialnya ini batu pirus oh seperti yang ini? ini kan ada juga nih oh material dana ini teman-teman yang apa hasil karya beliau itu kita menyelesaikan dengan budget kita ya kalau misalkan budgetnya sesuai kita bisa pasang material ori tapi kalau dananya terbatas kita bisa menggunakan akrilik yang sebenarnya itu detail pengerjaannya sama seperti aslinya seperti ini tadi saya pikir kerang ternyata ini materialnya akrilik jadi kalau untuk budget-budget BPJS kita kasih yang begini oke oke tetap kita layani namun mungkin materialnya kita coba yang lebih terjangkau oke siap intinya tetap kita bisa buatkan dengan catatan harus sesuai dengan harganya ya oke ada harga ada kualitas ya jadi sesuaikan dengan budgetnya ini menarik loh ini ini hasil karya beliau nih ini belum finishing sebenarnya nih ya masih ada tahap lagi ya itu baru setengahnya oh baru setengahnya butuh berapa lama untuk pengerjaan satu item ini kalau kalung yang seperti itu bisa dua jam dua bulan dua jam oh dua jam oh iya sorry saya belum makan siang jadi kepingsai kan oh dua jam aduh mama cepat sekali dua bulan aduh tekor kecuali harganya 10 juta dua bulan gak apa-apa lah ya mesti worth it lah ya oke siap ini berarti lagi tahap pengerjaan kurang lebih baru 50% oke berarti nanti akan ada tambahan lagi ya oke siap maaf nah tuh coba jadi memang umumnya yang kita kerjakan disini nih hasil karya Neng Fitri sendiri ya berarti ya oke siap ini ada beberapa jenis brush dengan material yang berbeda-beda tuh nanti kita infoin aja tuh kemana kita bang kemana kita lanjut abangku hati-hati abangku semangat tuh nih teman-teman bisa lihat disini beberapa pilihan yang beliau sudah buat dan ini materialnya itu beda-beda ya yang jelasnya tidak pakai semen tidak pakai pasir ya materialnya ini material apa namanya yang biasa dicincin lah ya kurang lebih untuk jenisnya sendiri beda-beda disini ada apa namanya mutiara ada juga jenis batu akik ya dan juga kerang ya tentunya ya nih modelnya beda-beda nih ada yang warna untuk warna mungkin kita bisa menyesuaikan ya teman-teman sukanya warna apa kita bisa coba sesuaikan dengan permintaannya ini sampel kita berarti memang beda-beda ya nah pada saat ada permintaan taruh lah model begini kan sebut banget hidupnya ini model bisa kita kerjakan dengan detail sesuai dengan ini yang sama ini sih oh oke padang kalau orang pameran maunya warnanya lengkap oh gitu satu model begitu mau ada hijau, putih, merah oh warna-warni gitu oke oh satu warna oh siap-siap berarti masing-masing 12 per item oh siap-siap ini kan lumayan banyak nih material yang kita gunakan karena lumayan gede ini ini harganya berapa yang kayak gini kisaran 100 ribu sebanyak ini enggak grosir pun saya rasa worth it banget dengan harga segitu ini kan lebar gede kalau mereka kan untuk dijual lagi oh berarti kita kasih kebijakan karena umumnya beli itu buat jual lagi biar nanti kita bisa intens ya kerjasamanya ya oke jadi target kita bukan keuntungan banyak tapi intensitas transaksinya oke siap jadi nyari panjangnya lah kita ya padahal kita bisa nih dengan harga yang lebih mahal yang misalkan 200-500 karena setahu saya saya sering ikut bazar itu harganya enggak segitu bisa 500 bisa 700 ay mama coba itu lah beliau inilah yang menjadi apa namanya oh gitu belanja sama kita ya nah beliau ini hasil karya beliau ini yang dijual dengan harga sampai jutaan padahal modalnya cuma segitu tapi enggak apa-apa ini kita kasih pecoran modalnya kenapa? karena biar teman-teman mungkin yang pengen mencoba nyari rejeki disini bisa mampir ya belanja aman yang Fitri yang ini kan baku mix crystal ya oke dimix betul harganya masih terjangkau kalau mutiara harganya memang sekarang lumayan tinggi lumayan tinggi ya jadi betul-betul kita mengikuti pangsa pasar tentunya ya karena kan material yang kita gunakan itu harganya naik turun ya oke yang paling ini mutiarnya sih di oh mutiarnya naik terus ya oh oke 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 tapi sejauh ini kita masih bisa backup lah ya oke nanti saya akan coba ngobrol sama yang luna juga nanti di belakang layar aja lah maksudnya karena saya banyak kenal orang Lombok siapa tahu harganya masih worth it ya kan karena mereka itu banyak yang minta tolong sama saya untuk bantu pemasaran nanti saya akan kasih kontaknya langsung aja ke nomor rumah siapa tahu bisa silaturahmi bisa aja yang jelasnya mereka-mereka ini jaminan saya karena umumnya mereka ini supir saya di Lombok kalau saya ke Lombok itu suaminya itu supir saya istrinya ini berwirausaha dengan menggunakan mutiara ini siapa tahu bisa ini ya kerjasama ya ini ada juga beberapa model yang simple-simple seperti ini namun materialnya tetap mutiara juga kalau ini nih mutiara mix mix oh itu cakep itu tapi kalau yang kecil begini kalau ini numpuk model ini oke ini kan kecil nih kita kasih harga berapa yang begini kalau ini mah cuma 50 50 sangat worth it banget nih karena dia kecil kecil tapi itu cuma pakai gini ya oh iya siap-siap simple lah ya dia ya nah ini nih coba ini numpuk nih buset udah kayak 1 RT nih numpuk disini nih piaranya campur-campur warnanya oke modelnya antik loh ini ini yang seribet ini berapa hidupnya nih itu 100 100 ribu masih worth it ini mah biasa gue OP ini kan di bazar-bazar wah aduh mulai tertarik saya ini jadi ke depannya saya akan coba pertimbangkan karena ini lagi saya cari tim untuk jadi bagian untuk marketnya marketingnya nanti saya akan kerjasama dengan aman yang luna ini yang berapa nih 50 50 ribu ya 50 ribu kalau mutiaranya dia yang barut baru mahal iya yang barut memang ya lumayan dia mah ya beda sendiri kalau masih yang air tawar yang kecil-kecil gini oh itu masih masih terjangkau lah ya tergantung mutiaranya banyak sedikitnya aja sih oh oke siap karena kan di per item ini kan bisa disesuaikan ya mau yang banyak mau yang sedikit ya ini usil karya beliau semua ini loh jadi teman-teman jangan salah kalau ikut ke basar-basar di beberapa tempat itu umumnya beliau yang ngerjain wih antik-antik ya nah disini selain yang di atas ada juga yang bawah bahkan ini juga ada bros kecil ya ini begini berapaan dia? kalau gini nih kalau sinanya grosirannya saya jualnya 150 lusin oh masih worth it banget 1 lusin 12 berarti ya oke sangat worth it banget sayangnya saya udah gak ngondek kalau ngondek saya jualan begini nih cocok deh ini ada juga kalung-kalungnya disini ya ini yang materialnya sama kerang juga untuk harga sendiri berapa nih? ini sholat lagi sholat baru-baru banget ini berapa? kalau ini baru bahan oh baru bahan oh berarti nanti kita copot ini sholat ini tuh wih cakep ini laborator berarti gimana pemesanannya dia? kalau ini mah untuk setok sendiri oh setok sendiri jadi pada saat ada pemesanan seperti yang kita anjem sekarang itu kita ambil materialnya dari sini ya oke ini juga ada disini intinya model bisa menyesuaikan lah ya kalau kalung belum banyak kalung belum banyak ya kebetulan lagi habis sakit oh iya kemarin habis sakit ya jadi kita doakan Neng Luna ini atau Neng Fitri selalu dalam keadaan sehat dan saya juga minta tolong karena sedengar-dengar dari teman-teman disini tuh Neng Fitri itu makannya malas jadi kan itu pengaruh juga akhirnya drop ya kan sementara bekerja terus ya walaupun santai kerjaannya tapi kan otak berjalan jadi semuanya harus apa namanya diistirahatkan juga ya ngapainnya nyangkut di goloknya nih tuh nyangkut tuh udah udah nyangkut di goloknya iya ini mau ngikut ya saya kan udah gak ngondek oke Neng Luna kontak person yang bisa dihubungin mungkin ada yang bisa di whatsapp atau by phone oke 0812 0812 4999 4999 830 830 Neng Fitri ya disini ada Fitri aksesoris tuh teman-teman bisa lihat tuh Fitri aksesoris ada di CCT252 tuh berarti kita buka tiap hari untuk skema penjualan kita dan di transfer barang kita kirim ya pengiriman di seluruh nusantara oke siap makasih banyak Neng Fitri selalu dalam keadaan sehat ya jangan lupa jangan lupa makannya dijaga istirahatnya dijaga ya saya gak mau kalau main kesini Neng Fitri sakit karena bosan saya laki-laki semua keadaan disini aduh mama saya gak semangat sehat selalu ya siap ya sama-sama oke sampai ada gitu tadi ya seribu saya di salah satu lapak asesoris makanya kalian cuma nonton banyak kan cuma nonton doang nah kali ini saya buat update ini karena kebetulan sudah laman kasih ini oke salam ke Pikir Hati salam kalian lagi eh salam kalian gak salah salam Neng Fitri thank you ya sukses selalu ya kita close-nya disini aja dah oke tak dapat jadi tak dapat jadi